Berikut ini hasil pembagian grup di babak 12 besar Liga 2 2023-2024, serta daftar top score, dan jadwal pertandingan babak 12 besar Liga 2 2023-2024. Berikut ini merupakan daftar tim yang berhasil lolos ke babak 12 besar Liga 2 2023-2024. Yang pertama, Semen Padang, yang kedua, Persiraja Banda Aceh, ketiga, PSMS Medan, keempat, Bekasi City, yang kelima, Malut United, yang keenam, PSIM Yogyakarta, ketujuh, Perselalamongan, yang kedelapan, Deltra Sido Arjo, kesembilan, Gresik United, yang kesepuluh, PSBS Biak, yang kesebelas, Persuar Waropan, dan yang terakhir kedua belas, Persipal Palu, inilah 12 tim yang berhasil lolos ke babak 12 besar Liga 2 2023-2024. Berikut ini pembagian grup babak 12 besar Liga 2 2023-2024 di babak 12 besar ini dibagi menjadi tiga grup dan menggunakan sistem home away atau kandang-tandang. Yang pertama di grup 1 atau grup X diisi oleh yang pertama, Semen Padang, kedua, Persiraja Banda Aceh, yang ketiga, PSMS Medan, dan yang terakhir keempat, PSIM Yogyakarta, di grup 1 ini, grup sulit, dan bisa dikatakan grup neraka. Selanjutnya di grup 2 atau grup Y, diisi oleh yang pertama, Bekasi City, kedua, Malut United, yang ketiga, Perselalamongan, dan yang terakhir, Deltras FC, Sido Arjo. Dan yang terakhir di grup 3 atau grup Z, yang pertama, PSBS Biak, kedua, Persuar Waropan, yang ketiga, Persipal Palu, yang keempat terakhir, Gresic United. Masing-masing tim akan berebut 4 tiket ke semifinal, dan masing-masing juara grup akan lolos ke semifinal, dan akan ditambah 1 tim, runner-up terbaik. Jadwal pertandingan babak 12 besar Liga 2 2023-2024, akan dimulai pada 6 Januari sampai 3 Februari 2023, sedangkan di babak semifinal, akan digelar pada tanggal 25 sampai 29 Februari 2024. Berikut daftar top skor, Liga 2 Indonesia 2023-2024. Di peringkat pertama, Kenneth Ngoke, dari Semen Padang, dengan mencetak 12 gol. Peringkat kedua, Alessandro, dari PSBS Biak, dengan mencetak 10 gol, serta Mahaus Fira da Silva, dari Nusantara FC, dengan 10 gol, di peringkat ketiga, Ezekiel Endoasel, dari Bekasi City, dengan mencetak 8 gol. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Liga 2 2023-2024.